Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rifanista masih di sudut edukasi Belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik semua Siswa-siswi kelas 5 Khususnya ya Semoga dalam keadaan sehat ya Karena dengan kondisi yang sehat Kita bisa melakukan berbagai kegiatan Yang kita sukai Dan dengan keadaan yang sehat pula Kita bisa belajar bersama Untuk membahas buku penilaian Bupena Untuk SD atau MI kelas 5 Jilid 5C khususnya Dan kali ini kita akan membahas tema 6 Panas dan perpindahannya Karena ada yang minta dibahas Soal ayu berlatih dari awal Karena kemarin belum kita bahas Di subtema 1 Kali ini akan kita bahas untuk ayu berlatih Dimulai dari subtema 1 Tetapi untuk subtema 2 Dan subtema 3 Sudah kita bahas ya Di tema 6 Jadi bisa disimak di playlist ya Bupena kelas 5 Oke langsung saja kita mulai untuk Ayu berlatih di tema 6 Subtema 1 ya Disini dimulai dari halaman 4 Menyebutkan kata kunci Dan menjawab pertanyaan dari teks eksplanasi Kemudian mengidentifikasi kata kunci Dan membuat pertanyaan dari teks eksplanasi Oke kita baca terlebih dahulu ya Untuk teksnya Kemudian baru kita kerjakan soal-soalnya Oke Panasnya Jakarta Belakangan ini Suhu udara di Jakarta Terasa sangat panas Jika berada di luar ruangan Baik siang maupun malam Panasnya suhu di Jakarta Akan sangat terasa Tubuh akan lebih mudah gerah Atau berkeringat Saat berada di luar ruangan Menanggapi tingginya suhu di Jakarta Deputi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Atau BMKG Mulyono Rahadi Prabowo Menyatakan bahwa Tingginya suhu di Jakarta Akhir-akhir ini terjadi Karena sudah memasuki Awal musim kemarau Menurut pengamatan tim BMKG Saat ini curah hujan di Jakarta Sudah mulai berkurang Yaitu berkisar di antara 150-200 mm Hal tersebut menunjukkan bahwa Jakarta sudah memasuki Awal musim kemarau Halimu Rahman Dari Pusat Sain dan Teknologi Atmosfer Atau PSTA Di Lembaga Penerbangan dan Antareksa Nasional Atau LAPAN Mengatakan bahwa Tanda musim kemarau adalah Adanya angin muson timur Analisis kami menunjukkan Angin telah bertiup Dari timur tenggara Jelasnya saat dihubungi Kompas.com pada Jumat 19 Bulan 5 2017 Karena masih pada fase awal musim kemarau Suhu di Jakarta tidaklah Selalu tinggi Saat musim kemarau Cuaca siang memang panas Tetapi malam biasanya lebih dingin Itu karena panas konveksi Bisa dilepaskan ke atmosfer Adanya awan seperti saat ini Menghambat pelepasan panas Akibatnya siang dan malam kita Merasa gerak Imbuhnya Muliono mengungkapkan Tidak semua wilayah Indonesia Sudah masuk musim kemarau Wilayah terdekat Jakarta Seperti Banten Serang Dan Bekasi Masih berada pada fase Pancaroba Muliono mengatakan Hal itu terjadi Karena 70% Wilayah Indonesia Berupa perairan Selain itu Tata letak Kepulauan Indonesia Membuat terjadinya Perbedaan waktu Suatu musim Di awal kemarau Suhu akan berkisar Di angka 29 Sampai 32 derajat celcius Sementara pada Agustus dan September 2017 Suhu akan berada Pada kisaran 33 Sampai 35 Derajat celcius Sumber dari Senkompas.com Jakarta Kenapa belakangan ini Panasnya luar biasa Ini diakses Tanggal 25 September 2017 Dengan penyesuaian Langsung saja kita mulai Ke soal nomor 1 Apa topik pada Teks tersebut Disini sudah Saya tuliskan Topik pada Teks tersebut Adalah Jawabannya Yaitu Suhu udara Di Jakarta Topiknya adalah Nomor 1 Suhu udara Di Jakarta Kemudian nomor 2 Tuliskan kata kunci Dari teks Tersebut Temukan artinya Dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau KBBI Yang nomor 2 Oke Disini kata kuncinya Sudah saya temukan Yang pertama Ada suhu Pengertian juhu adalah Derajat panas Suatu benda Kemudian yang Kedua adalah Kemarau Kemarau itu artinya Adalah musim kering Kemudian yang ketiga Ada kata musim Musim itu adalah Waktu tertentu Yang berkaitan Dengan iklim Kemudian yang keempat Ada pancaruba Pancaruba itu artinya Adalah peralihan Musim Kita lanjut Soal yang ketiga Buatlah pertanyaan-pertanyaan Menggunakan kata kunci tersebut Setelah itu Mintalah teman sebelahmu Untuk menjawabnya Oke Disini sudah saya buatkan Pertanyaan juga ya Dengan kata kunci suhu Kemarau Musim Dan juga pancaruba Oke Yang pertama Dengan kata kunci suhu Pertanyaannya Apa penyebab suhu tinggi Di Jakarta Nah kemudian Untuk kata kunci yang kedua Kemarau ya Pertanyaannya Bagaimanakah suhu pada musim kemarau Kemudian yang ketiga Pertanyaan ketiga Dengan kata musim Mengapa saat musim kemarau Cuaca siang terasa panas Dan yang keempat Dengan kata kunci Pancaruba Apa yang kamu ketahui Tentang pancaruba Nah ini adalah pertanyaannya ya Mungkin temannya Bisa diminta Untuk memberikan jawaban Atau mungkin dicari Dari bacaan juga Ini ada beberapa Pertanyaan yang Ada kaitannya dengan Bacaan Oke kemudian Pertanyaan yang keempat Buatlah paling sedikit Tiga pertanyaan Tentang hal yang ingin Kamu ketahui Tentang Ketahui Lebih lanjut Dari teks tersebut Tiga pertanyaan Yang kira-kira Yang ingin kita ketahui Dari teks tersebut Disini sudah saya Tuliskan ya Tiga pertanyaan itu Apa saja Yang pertama Apakah yang kamu ketahui Tentang atmosfer Jadi tadi Di bacaan itu Dijelaskan atmosfer 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 itu apa Kemudian yang kedua Jelaskan fungsi Dari atmosfer Fungsi atmosfer itu Untuk apa Kemudian yang Pertanyaan ketiga Apa yang dimaksud Dengan angin muson timur Tadi juga disinggung ya Tentang angin muson timur Bisa kita buat pertanyaan Apa yang dimaksud Dengan angin muson timur Nah itu untuk Matan pelajaran Bahasa Indonesia Ayo berlatih Di halaman Empat sampai dengan Lima Selanjutnya Masih di halaman Lima Disini Ayo berlatih Untuk matan pelajaran IPA Ini langsung Saya tuliskan disini Lengkapilah Kalimat berikut Dengan jawaban yang Tepat Nomor satu Yang A Saat mengadu Air teh panas Komang merasakan panas Pada bagian gagang sendok Bagian yang berperan Sebagai sumber energi panas Adalah Jawabannya adalah Air teh Air teh panas Itu tadi ya Jadi air panas Yang dikasih teh Berarti air teh panas Sumber panasnya Kemudian yang B Ibu memasak air Menggunakan kompor gas Bagian yang berperan Sebagai sumber energi panas Adalah Jawabannya Tentulah adalah Kompor gas Sumber energi panas Dari kompor gas Kemudian yang C Ayah memasak nasi Menggunakan rice cooker Bagian yang berperan Sebagai sumber energi panas Adalah Jawabannya rice cooker Oke kemudian Ke soal nomor tiga Nomor dua Perhatikan kegiatan berikut Ini ada kegiatan berkemah Apa nama kegiatan Kemudian sumber energi panas Apa yang digunakan Kemudian manfaat dari kegiatan Pada gambar Jelaskan ya Jadi ini adalah kegiatannya Nama kegiatannya berkemah Kemudian sumber energi panas Yang digunakan disini adalah Api unggun Jadi menggunakan api unggun Manfaat dari api unggun itu apa Untuk menghangatkan badan Di malam hari Biasanya mengadakan api unggun Itu tujuannya untuk Menghangatkan badan Nah Ini untuk nomor dua Kita lanjutkan Nomor berikutnya Nomor tiga Lengkapilah Tambel Berikut Diskusikan bersama teman sebelahmu Buat laporan singkat dari buku Oke disini saya Lengkapi ya Jadi tidak perlu Laporan singkatnya Nanti adik-adik semua Bisa dicoba ya Laporannya tentang apa Oke langsung saya isi aja ya Ini Yang pertama ini adalah Ibu sedang menyetrika ya Jadi alat yang digunakan adalah Setrika Kemudian sumber energi panas yang digunakan Berarti energi panasnya dari setrika ini Yang menghasilkan panas ya Setrika listrik Kemudian Manfaat Dari sumber energi panas Manfaat dari setrika ini Untuk apa? Untuk merapikan baju Atau merapikan pakaian Kemudian yang kedua Ini ada kegiatan menjemur pakaian Alat yang digunakan berarti jemuran Jemuran pakaian Sumber energi panas yang digunakan adalah Sinar matahari ya Untuk mengeran baju dari sinar matahari Kemudian Manfaatnya itu untuk mengeringkan pakaian Jadi energi dari sinar matahari Energi panasnya itu dapat mengeringkan pakaian Oke itu untuk pendamping pembelajaran 1 Kemudian kita ke pendamping pembelajaran 2 Ayo berlatih ya Di halaman 7 Kembali Kemuatan pelajaran Bahasa Indonesia Ayo berlatih Bacalah teks berikut dengan seksama Setelah itu kerjakan soalnya Suhu dan termometer Dahulu orang mengalami kesulitan Untuk mengukur suhu suatu benda dengan akurat Namun seiring berkembangnya zaman Para ilmuwan telah menyelidiki dan menemukan Alat pengukur suhu dengan tepat Dan dapat dipakai secara internasional Yaitu termometer Ada banyak jenis termometer Tetapi cara kerjanya bergantung pada Sifat jad yang berubah Karena pengaruh suhu Kita ke halaman berikutnya Baca dari sini aja Umumnya termometer yang digunakan saat ini Terbuat dari pipa kaca yang diisi Zad cair seperti raksa atau alkohol Jika mengalami kenaikan suhu Kedua zat ini akan memuai Selain itu ada juga termometer Yang terbuat dari bahan padat dan gas Termometer yang berbahan kaca Dan berisi zat cair Memanfaatkan sifat termometrik Yaitu volume zat cair memuai Jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan Pemuain dan penyusutan zat cair Akan mempengaruhi tinggi zat cair Dalam pipa kaca termometer Jika pada pipa kaca diberi skala Zad cair tersebut akan menunjukkan Angka tertentu yang merupakan Besar suhu benda yang diukur Sumber dari introduction to physical science Yang ke enam Dengan penyesuaian Pertanyaan pertama Tuliskan gagasan pokok Dan ringkasan dari teks suhu dan termometer Di sini ada dua paragraf Jadi gagasan pokoknya Nanti tentulah ada Dua Dan ringkasannya untuk nomor satu Untuk nomor satu Gagasan pokoknya Paragraf pertama itu adalah Para ilmuwan telah menemukan Alat ukur suhu yaitu Termometer Kemudian gagasan pokok untuk paragraf kedua Umumnya termometer yang digunakan Saat ini terbuat dari pipa kaca Yang diisi zat cair Nah itu Untuk gagasan pokok Kemudian untuk ringkasannya Seiring perkembangan zaman Para ilmuwan telah menemukan Alat ukur suhu yaitu termometer Termometer yang digunakan saat ini Umumnya terbuat dari pipa kaca Termometer berbahan kaca Dan berisi zat cair Memanfaatkan sifat termometrik Nah itu ringkasannya ya Oke kemudian untuk soal yang nomor dua Tuliskan kesimpulan dari teks Suhu dan termometer Kesimpulannya Alat mengukur suhu adalah termometer Kemudian terdapat beberapa jenis termometer Dan yang ketiga Cara kerja termometer bergantung pada sifat zat yang berubah Karena pengaruh suhu Nah itu untuk kesimpulannya ya Jadi untuk penjelasan soal nomor dua Kemudian untuk nomor tiga Ceritakan ringkasan dari kesimpulanmu Secara bergantian dengan teman sebelahmu Ini berarti sudah tadi bisa diceritakan Itu untuk ayu berlatih halaman 7 dan 8 Sekarang kita menuju ke Ayo berlatih di halaman 11 Ya ini muatan pelajaran SBDP Nomor satu Jelaskan dengan singkat pengertian dari Tangga nada pentatonis Oke Apa itu tangga nada pentatonis ya Disini sudah saya tuliskan ya Untuk yang nomor satu Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok Nah itu disebut tangga nada pentatonis Selanjutnya ke nomor dua Tuliskan perbedaan tangga nada diatonis dan pentatonis dalam bentuk tabel Oke perbedaannya ya Jadi untuk tangga nada diatonis itu mempunyai 7 nada dasar Sedangkan pentatonis itu 5 nada dasar Kemudian biasanya digunakan pada alat musik modern Contohnya piano ini untuk pentatonis Sedangkan untuk Untuk diatonis maaf Untuk pentatonis ini biasanya digunakan pada alat musik tradisional Contohnya karawitan atau gamelan itu ya Kemudian untuk tangga nada diatonis ya Dibagi menjadi dua yaitu mayer dan minor Kalau pentatonis itu sama dibagi dua tetapi pelok dan selendru Itu untuk nomor dua ya Selanjutnya nomor tiga Carilah partitur lagu daerah dengan tangga nada pentatonis Setelah itu jawab pertanyaan berikut ini ya Ini saya lagunya adalah jublak-jublak sueng Ya maka judul lagu daerahnya adalah jublak-jublak sueng Dari mana asal lagu daerah tersebut? Oke ya ini jadi Jawabannya yang A adalah jublak-jublak sueng Kemudian yang B Dari mana? Ini dari Jawa Tengah Kemudian termasuk tangga nada pentatonis jenis apakah lagu tersebut? Kemudian tangga nada selendru atau tangga nada pelok berilah alasannya Untuk yang C Selendru Karena karakteristiknya gagah, berani, dan lincah Kemudian yang D Tuliskan arti syair lagu daerah tersebut Cublak-jublak sueng Jadi Cublak-jublak sueng itu artinya adalah tempat-tempat sueng Sueng iteng gelenter Suengnya bersirakan Mambu ke pundung gudel Baunya ditujukan Anak kerbo Gudel itu anak kerbo Pak gembo lera lere Jadi bapaknya ompong itu menengok ke kanan kiri So-pong-gu-yu-de-le-a-ge Artinya Siapa yang tertawa Dia yang menyembunyikan Sir Sirpong-de-le-kopong-sir Nah itu berarti hati nurani De-le-kopong itu artinya adalah Kedele yang kosong tanpa isi Itu artinya dari lagu tersebut Untuk pendamping pembelajaran 2 Berarti Sudah Nah Ya ternyata sudah tidak ada Untuk pendamping pembelajaran 3 Kita bahas di video berikutnya Terima kasih sudah melakukan waktu untuk belajar bersama Mohon maaf apabila ada kekurangan Silahkan pertanyaan atau saran Bisa dituliskan di kolom komentar Dan yang masih ketinggalan ya Jadi sudah kita bahas sebenarnya Untuk tema 6 sampai dengan Latihan soal subtema 3 Bisa dicek di playlist Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh